Intro Sidang bersejarah pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump di level Senat ke Amerika Serikat secara resmi dimulai pada Kamis 16 Januari 2020. Sidang dimulai dengan para senator dan hakim diambil sumpah, agar tidak memihak terhadap Presiden ke-45 negeri Uncle Sam tersebut. Dengan khidmat, Hakim Ketua Mahkamah Agung John Roberts mengenakan jubah hitam, mengangkat tangan kanannya, dan berjanji memimpin persidangan secara adil. Dalam sidang ini terdapat satu senator yang absen, yakni James Inhofe dari Partai Republik. Namun, James akan diambil sumpahnya pada selasa pekan depan, di mana sidang bakal dimulai secara penuh. Sebelumnya, dua artikel pemakzulan Trump, penyalahgunaan kekuasaan, dan upaya menghalangi Kongres dibacakan secara simbolis. Adam Schiff, Ketua Komite Intelijen DPR Amerika Serikat, bertindak sebagai ketua tim penuntut, membacakan tututan bahwa Trump melakukan kejahatan besar. Presiden 73 tahun tersebut dituding menahan bantuan militer Ukraina antara Juli sampai September 2019 sebesar 391 juta dolar Amerika Serikat, atau 5,3 triliun rupiah. Trump dituding melakukannya sebagai upaya menekan KIF, agar menyelidiki Joe Biden, calon lawan politiknya pada Pilpres Amerika Serikat 2020. Kemudian, artikel kedua pemakzulan mengenai upaya sang Presiden menahan dokumen hingga saksi yang dibutuhkan DPR Amerika Serikat sebagai bukti. Pemimpin mayoritas senat, Mitch McConnell, menyatakan dia akan berkonsultasi soal sidang tersebut dengan gudung putih. Sejak awal, dia sudah mengkritik jalannya proses sidang di DPR Amerika Serikat sebagai tidak adil, dan menuding oposisi Partai Demokrat bertindak partisan. Dibutuhkan setidaknya 2 per 3 dukungan dari 100 senator agar Trump jadi Presiden Amerika Serikat yang dilengsarkan dari jabatannya. Artinya, Demokrat yang berjumlah 45 orang butuh setidaknya dukungan 20 senator republik, ditambah 2 senator independen. Namun, Republik yang menguasai senat dengan 53 orang belum menunjukkan tanda-tanda akan mengalihkan dukungan dari Trump. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!